Kebiasaan pemudik itu malam hari, malam hari, maka menciptakan koma cetatan tren yang panjang. Nih, pesan-pesan nih kepada pemudik, karena sudah ada jalan tol nih, transnya. Jadi tidak ada lagi yang ditakutkan untuk di jalan. Silahkan, Komandan. Jadi kepada para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera, memang trennya dahulu itu jalannya malam supaya sampai di Lampung nanti pagi hari. Dikarenakan karena mungkin situasi kamtip saat itu belum kondusif, jalannya juga belum ada jalan tol. Untuk saat ini, kepolisian negara Republik Indonesia, di sana ada Polda Lampung, tentunya sudah memberikan pelayanan keamanan, dan hampir tidak pernah terdengar sekarang ada kejadian-kejadian yang terkait dengan pengguna jalan yang diganggu oleh para pelaku kesehatan. Jadi aman. Kita mau jalan pagi aman, piang aman, sore aman, malam juga aman. Terlebih, setelah kita merapat atau mendara di pelabuhan Bakahoni, langsung akses ke tol sangat mudah. Harapan kami kepada para pemudik sekalian bisa mengatur waktu sehingga tidak terkumpul semua di malam hari. Di Polresi Legon kebetulan kemarin ada salah satu warga kita yang pengen melihat warganya itu booster. Sehingga warga yang dirimauan itu memberikan door press berupa satu sepeda motor. Bagi yang belum vaksin booster, silakan datang ke Polresi Legon. Di aula Polresi Legon kami melaksanakan pelayanan vaksin booster, maupun yang pertama, maupun yang kedua. Nanti tanggal 30 akan diundi siapa yang beruntung dari warga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon di acara BBS Bincang-Bincang Sorry yang kali ini dilakukan di depan penyeberangan Merak. Wawancara eksklusif host senior kita, Bang Badia Senaga, dengan Bapak Kapolresi Legon, Bapak Sigit. Terkait persiapan menghadapi arus mudik yang diprediksi akan melonjak. Karena selama ini sudah dua tahun warga masyarakat tidak mudik bersama-sama. Nah, bagaimana menghadapi ini tentunya terkait dengan rekayasa lalu lintas supaya menghindari kemacetan. Silakan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada sore hari ini, kita ada di lokasi Pelabuhan Penyeberangan Merak. Dan di sebelah saya, tidak asing lagi, dengan kesibukan Kapolresi Legon, kita ambil waktunya untuk bincang-bincang sahabat Lugas TV. Di mana pemerintah memperbolehkan mudik di tahun 2022 ini. Tentunya dugaan dan mungkin melonjaknya pemudik dipastikan. Karena selama dua tahun, pemerintah dengan adanya bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19, dilarang mudik. Tentunya ini asik, dua tahun ini menghalau pemudik. Dan sekarang bagaimana supaya bisa mengatur rekayasa lalu lintas. Selamat sore, komandan. Selamat sore. Aduh, terima kasih waktunya komandan dengan Lugas TV. Sore hari ini kita bincang-bincang santai ya komandan ya. Iya, boleh. Silakan menyapa sahabat Lugas TV komandan. Selamat sore, sahabat Lugas TV. Hari ini kita akan ngobrol nanti tentang bagaimana pola pengamanannya di mudik lebaran tahun 2022. Tentunya akan menarik nanti. Apalagi dengan dipandu oleh pesita Bang Badia ini. Akan rame nanti pokoknya. Menarik. Oke, komandan kita langsung yang komandan. Sahabat Lugas TV, dipastikan mudik di tahun 2022 ini akan mengalami lonjakan. Sebagai aparat kepolisian tentunya dengan stockholder yang ada berkaitan sama. Silakan komandan, apa rekayasa dan pola-pola yang akan diberikan, yang dilakukan komandan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi, tahun ini, tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran tahun 2022. Tentunya disertai dengan suatu persyaratan agar mudik kita ini dapat dilaksanakan dengan sehat, aman, dan nyaman. Jadi, kita boleh mudik dengan syarat harus vaksin dulu. Harus vaksin dulu. Oh, vaksin. Harus vaksin. Dan ada vaksin tiga ini, komandan. Yang mana saja ini? Ada vaksin ketiga, yaitu yang disebut vaksin booster. Vaksin booster. Tujuannya adalah tentunya supaya kekebalan kita meningkat. Ketika kita kekebalan meningkat, potensi untuk terjangkit virus semakin minim. Kalau kita sudah vaksin booster, bisa langsung berangkat. Bisa langsung menyeberang. Kalau kita baru vaksin kedua, itu disertai. Kemudian dengan syarat kita harus tes swab antigen. Itu berlaku 1x24 jam. Atau PCR berlaku 3x24 jam. Dimainkan juga, Bang. Kalau baru 1x juga harus swab dan PCR. Oke, sahabat Lukas TV menarik ya. Jadi, kalau sudah booster tiga, goal. Bebas. Masuk tubarang gitu, kira-kira kemandannya. Tapi sahabat Lukas TV masih vaksin dua. Ingat, vaksin dua dan satu akan wajib dilakukan antigen swab dan PCR. Kira-kira gitu, kemandan. Sebab itu, sahabat Lukas TV, kalau punya rencana mudik, udah lakukan vaksin booster. Tentunya disediakan pihak SDP, ataupun di tempat kediaman sahabat Lukas TV dimanapun, lakukan segera untuk vaksin booster. Kira-kira kemandannya. Kemandan, sekarang kita bicara lalu lintas. Tentunya ini akan padat. Sejauh ini, sudah apa nih, yang sudah dimatangkan oleh jajaran Kapolres, tentunya bekerjasama dengan Polda Banten. Terima kasih. Jadi tentunya, pada awalnya, kita melaksanakan rapat koordinasi dengan semua stakeholder. Jadi dari kepolisian, ada TNI, ada pemerintah. Pemerintah itu ada kesehatan, ada perhubungan, kemudian pengelola tol. Dan semuanya kita rapat koordinasi untuk menentukan bagaimana ini. Sudah 2 tahun, kita ini tidak mudik, kemudian kita akan dihadapkan dengan kegiatan mudik, dan tentunya akan mengalami peningkatan. Tahun ini, diperkirakan nanti ada 85 juta. Wow, luar biasa. Penduduk kita akan merasakan mudik. Menyeberang, itu hanya menyeberang? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Bisa, oke. Kemungkinan 20% dialami di Pelabun Merak? Atau lebih dari situ? Kita nanti 15% sampai dengan 18%. Oh, di Pelabun Merak ini? Dari angka dugaan 85 juta, ya, kemandannya? Wow, luar biasa. Oke, kemandan, kita akan tahu nih, bahwa setiap tahun itu ada posko. 2 tahun belakangan ini, poskonya itu cek point nih. Nah, ini untuk tahun ini, tetap diadakan posko, ada penambahan posko, karena meningkatnya ini. Silahkan, kemandan. Jadi tadi, saya lanjutkan yang tadi. Jadi, kemudian setelah rapat, setelah rapat, kita akan menentukan titik pos di mana. Kemudian kami menempatkan nanti ada pos pelayanan dan pos pengamanan. Pos pelayanan dan pelayanan? Dulu namanya penyekatan. Penyekatan, oke. Datang, kita putar balik. Kalau sekarang, pengamanan dan pelayanan. Isinya nanti juga kita bisa vaksin di situ. Siap. Pelayanannya. Poster ya tentunya ya. Poster, kemudian sebagai pusat informasi. Apabila terjadi hal-hal mungkin ada perlambatan kendaraan, orang bertanya, kita bisa menjawab di situ. Nah, ini isinya juga sama nanti, terpadu kita. Jadi, ada kepolisian, baik tingkat pores, polda. Kemudian ada teman-teman TNI, ada disub, ada kesehatan. Kita jadi satu. Jadi satu. Tujuannya adalah memperlancar tadi. Memperlancar supaya yang menyeberang ini bisa terangkut semua ke Sumatera. Oke, bolehkah tahu, Komandan, ada berapa titik pos pelayanan dan pengamanan ini? Kita untuk seluruh wilayah hukum Polis Legon, kami didirikan tujuh pos. Tujuh pos, sahabat Lukas TV. Tujuh itu karena kita harus melayani penyebrangan, mudik, maupun wisata nanti yang ada di Anyer dan Cinangga. Nah, di sini, di ISDP, Pelabuhan Merak, kita didirikan ada satu pos terpadu, satu pos PAM dan pos YAN. Nanti di Ngeram, di Ngeram, kita didirikan juga satu lagi. Namun di Cikwasa Atas, itu ada pos lantas, pos Sek Merak, pos Sek Pulau Merak maksud saya. Itu akan kita modifikasi nanti. Kita akan siapkan hubungi teman-teman bengkel untuk persiapan bengkelnya, kemudian toilet, portable, kemudian dari dinas kesehatan, kemudian kantong parkir. Nah, harapan kami, pola-pola nanti pada saat kita melakukan pengamanan, itu bisa berjalan dengan baik. Nanti ada tiga situasi. Oke, siap. Sahabat Lugas TV, menarik. Persiapan yang dilakukan oleh pihak jajaran Polres tentunya dengan Polda Banten. Sahabat Lugas TV, disediakan vaksin boster, tapi, tapi kalau bisa boster dulu lah, ya, komandannya, supaya jangan mengalami antrian. Ya, sahabat Lugas TV, ada vaksin yang disediakan di pos pelayanan Polres Celegon. Tentunya menghadapi liburan Idul Fitri tahun 2022. Oke, kita lanjut ya, komandan. Masih ada beberapa lagi, komandan. Tambahkan satu lagi. Oke, siap, komandan. Ini masih tanggal 20. Iya. Di Polres Celegon, kebetulan kemarin ada salah satu warga kita yang pengen melihat warganya itu boster. Sehingga, warga yang dirimauan itu memberikan door press berupa satu sepeda motor. Wow, luar biasa. Bagi yang belum vaksin boster, silakan datang ke Polres Celegon. Di aula Polres Celegon, kami melaksanakan pelayanan vaksin boster maupun yang pertama, maupun yang kedua. Nanti tanggal 30 akan diundi. Diundi. Akan diundi siapa yang beruntung dari warga tadi. Oke, khusus kota Celegon lah ya. Khusus kota Celegon sampai tanggal 30 nih, masih diadakan boster, vaksinasi boster. Ayo, siapa yang beruntung di tanggal 30. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk mudik, ya kan? Oke. Kumandang, kita ASDP tentunya operator pelabuhan sudah menyediakan sistem tiket online. Tentunya partisipasi pengguna jasa masih minim. Kalau kita lihat kan banyak sekali stand-stand penjualan tiket-tiket yang bisa diduga menimbulkan kemacetan ketika pengguna jasa itu. Apa langkah-langkah dari pihak kepolisian terkait ini, Kumandang? Nah, yang tadi saya jelaskan ada tiga situasi nanti. Oh ya, siap. Yang pertama, kita sebut situasi itu masih hijau. Hijau artinya di pelabuhan dalam itu semua kendaraan bisa masuk ke masing-masing di remaga dari satu sampai dengan tujuh. Ketika nanti sudah tidak tertampung lagi dan ekornya sampai di depan terminal TTM Masuk? Kita masuk ke zona kuning. Zona kuning. Zona kuning. Nah, ini nanti kita akan buka sistem buka-tutup di Cikuasa Atas yang di pos lantas Pusat Pulau Merak. Di sepanjang antara hotel Sony dengan kantor KP3 ini tentunya banyak tadi yang penjualan tiket itu ya? Oke. Ini kita klirkan, Bang. Oke, siap. Kita klirkan nanti digeser ke Cikuasa Atas. Jadi ketika tadi tidak tertampung maka disekat di sana Cikuasa Atas di stok otomatis kendaraan nanti akan menunggu di situ. Sambil menunggu teman-teman yang menyediakan tiket online itu bisa jualan di sepanjang jalan Cikuasa Atas. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Tapi harapan kami, Bang. Tentunya masyarakat kalau bisa jauh-jauh sebelum pesan masuk itu beli dulu. Beli dulu. Menarik. Oke. Supaya mengurangi dugaan kemacetan. Oke. Kemudian menarik. Selamat Lukas TV. Ini kita tentu kebiasaan pemudik ini Pak Kumandan Kumandan mungkin hampir 3 tahun ya Kumandan di sini ya. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu itu kebiasaan pemudik itu malam hari. Malam hari. Maka menciptakan kemacetan antren yang panjang. Ini pesan-pesan kepada pemudik. Karena sudah ada jalan tol ini. Tidak ada lagi yang ditakutkan untuk di jalan. Silahkan Kumandan. Jadi kepada para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera memang trennya dahulu itu jalannya malam supaya sampai di Lampung nanti pagi hari. Dikarenakan karena mungkin situasi Kamtima saat itu belum kondusif. Jalannya juga belum ada jalan tol. Untuk saat ini kepolisian negara Republik Indonesia di sana ada Polda Lampung tentunya sudah memberikan pelayanan keamanan dan hampir tidak pernah terdengar sekarang ada kejadian-kejadian yang terkait dengan pengguna jalan yang diganggu oleh para pelaku kejahatan. Jadi aman. Kita mau jalan pagi aman yang aman sore aman malam juga aman. Terlebih setelah kita merapat atau mendara di pelabuhan Bakahoni langsung asas ketol sangat mudah. Harapan kami kepada para pemudik sekalian bisa mengatur waktu sehingga tidak terkumpul semua di malam hari. Bisa berangkat pagi siang atau sore sehingga perjalanan Anda sekalian bisa nyaman tidak harus berpadat-padatan. Kira-kira. Oke. Sahabat Lugas TV tadi sudah ada dikasih penjelasan tentang rekayasa ketika nanti arus mudik ada mengalami tiga zona hijau, kuning, tentunya yang tiga merah. Mungkin merah itu macet total lah itu ya komandan ya. Bukan. Jadi hijau, kuning, dan merah itu menunjukkan bahwa volume kendaraan yang akan naik ke kapal itu harus menunggu sebentar. Menunggunya di mana? Ya kami tadi bikin kuning. Cikuasa atas sampai dengan pintu gerbang tol merah itu bisa menampung 3.700 kendaraan roda empat dan 720 kendaraan di atas roda empat bisa habis. Oke. Nah, dalam menunggu ini ketika semakin banyak yang datang dan harus dibikinkan kantong parkir lagi di tol itu kita sebut dengan situasi merah. artinya harus ada penyakatan lagi di tol. Karena di pintu keluar tol itu akan kita gunakan persimpangan untuk yang dari Lampung menuju ke Jakarta dan dari Jakarta menuju ke Lampung. Sehingga rekayasa ini nanti harapan kami bisa semakin mempermudah masyarakat untuk menunggunya. Jadi tidak bukan macet, bukan, tapi kita menunggu. Siap. Menunggu. Tadi dengan tadi pelayanan tadi. Sepanjang jalan kita layani dengan yang tadi saya sebutkan. Oke, menarik sama Lugas TV. Kita tidak berharap sih terjadi antrian. Semoga lancar. Tapi kumandan, ada sebagian yang memempaatkan ini, ya. Hal-hal ini untuk tindakan kriminal. Contohnya, pencopetan dan lain-lainnya, ya kan. Tentunya saya media Lugas TV melihat ada jawara Polres ini. Dengan sigatnya. Coba sih, apa langkah pemetaan-pemetaan yang sudah dilakukan pihak Polres? Di mana aja titik-titik rawan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencopetan dan lain-lain. Silahkan, kumandan. Baik, kita punya selain titik rawan kemacetan, kita juga punya titik rawan tentang kejahatan. Yang pertama tentunya tempat bergumpulnya para penumpang nanti. Terminal misalnya. Terminal TTM. Di sini kita laksanakan operasi cita kondisi. Baik Polsek maupun Polres. Kemudian di Cikwasi atas. Kita pernah mendengar di sana ada pengembudi truk yang dirampas handphonenya. Dan lain-lain kami, Polisi Legon dalam sistem operasi ketupat nanti terpadu. Saat resrim turun, saat intel turun. Kemudian untuk patroli preventif, kami gunakan, kita punya namanya tim jawara. Wow, itu patroli unit reaksi cepat di Polisi Legon ini. Yang nantinya mereka berjumlah satu peloton, kurang lebih 31 orang. Mereka akan sistem role akan mengamankan kita di wilayah hukum Polisi Legon. Ini salah satunya. Cikwasi atas, terminal. Dan harapan kami ketika ada kederahan dari kepolisian ini, membuat para pelaku kejahatan itu menggunungkan niatnya. Tapi seandainya tetap ada pelaku kejahatan, kami tidak segan-segan untuk menindak. Tidak segan-segan. Kami perintahkan, entah itu namanya begal atau copet kepada anggota kami ketika menemukan, melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Oke, tentunya dari jawara Polisi ini sudah terlatih ya, kemandannya. Insya Allah. Wow, luar biasa. Oke, kita dengar saat ini Kapol Rizilekon melakukan restorasi justice. Mungkin sahabat Lugas TV belum juga memahami. Boleh secara singkat sih, kemandan, apa ini istilahnya, 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 kemandan? Jadi, perkembangan hukum kita, perkembangan hukum kita kalau yang paradigma lama dulu, mungkin ada istilahnya hukum itu hukum balas dendam. Jadi siapa yang melakukan tindakan, melanggar aturan, diandalkan kejahatan, maka akan dibalas dengan sistem undang-undang. Apa yang ada di undang-undang itu, ya diterapkan, kemudian dia dihukum. Dan perkembangannya banyak kebutuhan masyarakat yang mengendaki atau membutuhkan hal yang lain. Sehingga kami kepolisian, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, program presisi Bapak Kapolri, kita mengedepankan yang namanya penyelesaian tindak pidana dengan keadaan restoratif atau restoratif justice. Itu kalau di kami, itu ada aturannya ada di Perpol nomor 8 tahun 2021. Apa itu? Jadi prinsipnya adalah penyelesaian dengan menekankan pemulihan, pemulihan baik itu korban maupun pelaku, dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mencari solusi keadilan seperti apa. Seimbanglah. Kemudian muncullah di situ nantinya kesepakatan. Kedua belah pihak damai harus ditunjukkan dengan surat akta dading atau akta perdamaian. Terus ada kesepakatan karena pemulihan tadi, bang, pemulihan, maka pelaku akan mengganti rugi. Mengganti rugi kepada korban. Bentuknya apa? Kesepakatan tadi yang disampaikan. Dituangkan itu ke dalam suatu pernyataan daripada pelaku. Harus sanggup dia. Itu nanti diajukan ke polisian. Tapi ada syaratnya lagi. Kesehatan apa yang bisa di restoratif jati? Yang tidak boleh, yang tidak boleh itu residivis. Residivis. Berulang kali dia papan pidana. Kemudian yang terkait dengan radikalisme. Separatis. Kemudian kejahatan yang menimbulkan potensi konflik. Narkoba. Narkoba itu bisa dilakukan restoratif dengan dia nantinya mengajukan rehabilitasi. Oh, rehabilitasi. Nanti putusannya di pengadilan. Tentunya yang pemakai. Iya, yang pemakai. Ini ada patasannya. Konsumsi di bawah 1 gram, kemudian di bawah 0,5 untuk sabu-sabu, itu bisa direstoratif jati. Nah, syarat tadi, syarat tadi mutlak harus kita penuhi. Harus kita penuhi supaya tidak semuanya, misalnya ada teroris ya, minta restoratif. Tidak mungkin. Oke, pertanyaan singkat. Sudahkah berlaku restoran justice di Polar Stregon? Sudah. Wow, luar biasa. Sudah. Sudah beberapa kali. Mungkin sudah ada 6, 8, 6, 6, 6 perkara. Oke. Oke, sahabat LucasTV. Jajaran Polar Stregon ini unik. Sebelum lebaran tentunya dihadapi tentang arus mudik. Setelah lebaran, akan dihadapi oleh wisata. Nah, ini, wisata di Polar Stregon ini cukup banyak. Dari anyer itu masuk wilayah hukumnya. Oke, kemandan. Apa juga ini langkah-langkah? Ini lagi-lagi capek lagi-lagi. Namanya tugas ya, kemandannya. Apa lagi langkah-langkah setelah untuk menghadapi para wisata? Tentunya apa yang sudah berkoordinasi dengan pihak wisata atau pengelola wisata? Silahkan, kemandan. Baik, jadi Bang Badia. Jadi kami, Polisi Legon melakukan koordinasi. Rapat lagi, rapat lagi kami dengan PHRI. Kemudian pemerintah Kabupaten Serang. Karena masuknya itu wilayah Kabupaten Serang. Terus kemudian para pengelola parkir yang ada di sana. Kemudian seperti biasa, kami tentunya di sana juga memanfaatkan potensi masyarakat yang ada. Toko agama, tokoh adat, tokoh ulama. Mereka juga berharap, saudara kita yang di anyer sama Cenangka, ini saatnya lebaran, saatnya rame, saatnya juga mencari rezeki. Karena setelah pandemi panjang ini, mereka merasa ini saatnya mereka mendapat rezeki. Yang kedua, para wisatawan juga sama. Kenapa potensinya besar? Karena anyer ini tidak jauh dari Jakarta. Cukup masuk ke dalam tol, 100 kilo sampai celagon, kemudian ke anyer kurang lebih 15 sampai 20 kilo. Ini potensi menimbulkan kemacetan nantinya. Karena dekat tempatnya, pemandangannya bagus, kemudian di sana selain ada pantai-pantai terbuka, ada juga villa, ada juga hotel, sehingga... Ini juga, apa, diara juga ada ya pemandangannya? Ada juga, diara ada juga. Nah, kemudian kami tentunya menyiapkan lagi, Bang. Menyiapkan lagi bagaimana polanya. Di pantai, kami wajibkan untuk memasang aplikasi peduli lindungi. Sekali lagi, harus vaksin lagi. Itu tetap pengunjung yang wisata juga poster juga ini kemana? Harus poster. Harus progres juga. Kemudian, di sana kami siapkan lagi pos pengamanan. Karena sekali lagi, semakin banyak orang berkumpul, potensi-potensi timbulnya suatu kejahatan akan terbuka. Sehingga kita harus siap untuk melakukan pengamanan. Jadi, posnya sama, Bang. Pos pelayanan dan pengamanan. Oke, luar biasa, Sahabat Lukas TV. Satu pertanyaan lagi, kemudian. Mungkin, kemudian, pesan-pesan kepada jajaran kemudian, juga kepada para pengguna jasa yang harus mudik. Tentunya juga kepada stockholder yang ada. Silahkan, kemudian, pesan-pesannya. Baik, terima kasih. Tambahan satu tadi, yang untuk Anyer, untuk Anyer katanya macet. Polanya, kalau di sini tadi dengan sistem sunawarna tadi, kalau di Anyer, kami akan melakukan nanti sistem buka-tutup atau one-way. One-way. One-way, sehingga memperlancar nanti, keluar masuknya. Oleh karena itu, saya, Kapolai Silegon, Purda, Banten, menghimbau kepada masyarakat dalam pelaksanaan nanti, baik itu mudik maupun wisata, yang pertama, vaksin dulu, vaksin booster dulu. Kemudian, yang kedua, cek kesehatan kita. Ya, mengetahui kondisi kesehatan kita, ya, diri kita sendiri. Terus, setelah itu baru. Pada saat mau berangkat, mudik misalnya, ingat kompornya, listriknya dimatikan. Kemudian, tengok keluarga, eh, tengok warga, tengok tetangga kiri-kanan. Dan pesan kepada RT, gitu RT. Nah, keluarga, warga, tetangga yang tidak mudik, ya, kita titipin untuk mengawasi rumah kita. Setelah itu, pada saat perjalanan, sebelum kita mengendari kendaraan bermotor, pastikan semua berjalan dengan baik dan nyaman. Misalnya, bannya tidak boleh gundul, masih layak, tekanan bannya, olinya, saya sarankan, sebelum berangkat, sebaiknya diservis dulu. Yang utama, PCS-nya, kumandan, harus kembali. Nah, itu juga sama. Logistik. Logistik. Kita sekarang itu, Bang Badia, harus siapkan dua. Iya. Ada uang cash dan uang elektronik. Karena di beberapa transaksi, kita tidak bisa lagi pakai uang cash, harus uang elektronik. Kita harus siap juga itu. Iya, oke, luar biasa. Ada tambahan, kumandan? Tambahan, apabila rekan-rekan sekalian, warga yang melakukan perjalanan dalam negeri, dan mereka mudik nanti, memasuki wilayah hukum Pores Tilegon, ada sesuatu yang dibutuhkan bantuan kepolisian, silahkan menelpon 110. Kami akan memberikan pelayanan kepada Anda sekalian, dan kami berdoa, supaya perjalanan Anda sekalian bisa lancar, sehat, nyaman, bisa bertemu dengan keluarga di kampung. Oke, terima kasih. Komandan AKBP Sigit Haryono SIKSH, Kapolres Tilegon. Sahabat Lugas TV, sebelum ditutup oleh Pak Blankon sebagai intisari, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Bahwa ketika ada terjadi kemacetan, jajaran Pores Tilegon sudah siap dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres tersebut. Oleh sebab itu, sahabat Lugas TV, saya juga berpesan, jaga kesehatan. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Blankon. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak bersama, bincang-bincang dengan narasumber kita sore ini. Semoga semuanya menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Dan sepertinya informasi yang sudah sama-sama kita lihat tadi, sangat gamblang, jelas. Tidak ada yang samar lagi. Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah, dan sedikit pesan buat para pemudik. Memang, dua tahun ini, banyak masyarakat tidak bisa memudik. Bahkan, ada yang naikkan, timbulah trauma-trauma di perjalanan. Lebih-lebih, waktu masuk pintu pelabuhan merah. Tapi, Sahabat Lugas TV, Pak Blankon, pastikan, tahun ini, mudik, nyaman, aman. Sudah dipastikan, Bapak Kapolres bilang sendiri, nyaman, cuman. Jangan lupa, vaksin 1, 2, dan boster, baru gol. Andaikan yang baru vaksin 1, dan 2, harus antigen. Tapi, lebih diutamakan, vaksin boster dulu. Sahabat Lugas TV, memang, Banten, adalah tempat wisata, dan lebih diri, gerbangnya, Pulau Jawa. Tentunya, penuh kesibukan. saat, Idul Fitri, kita bersama keluarga, mungkin, buat Bapak Kapolres, harus, 24 jam, di, lapangan. Itulah, resiko, Kapolres, gerbang, Pulau Jawa. Sampai jumpa, di session berikutnya. selamat menikmati.